Intro Assalamualaikum Halo sahabat bertemu kembali dengan saya Dr. Yan Kembali kita hari ini membahas atau sharing terkait kemoterapi A2Z Salah satu hal yang penting di dalam pemberian atau pengobatan kemoterapi adalah bagaimana sih menilai respon kemoterapi Sahabat sekalian di dalam suatu program apapun salah satu hal yang penting adalah MONEV monitor dan evaluasi apapun termasuk mungkin manajemen, konstruksi, dan sebagainya demikian juga dalam hal kemoterapi ketika seorang dokter memberikan obat kemoterapi maka wajib hukumnya adalah menilai respon kemoterapi nah sekarang kita bahas apa-apa saja yang dinilai untuk mengetahui respon kemoterapi dan juga kapan dilakukan penilaian sahabat sekalian jadi hal-hal yang dinilai untuk melihat efektivitas atau respon kemoterapi itu memang terbagi dalam berbagai hal pemahaman pertama adalah jenis kankernya kita ketahui bahwa secara umum ada dua kelompok besar kanker atau yang namanya adalah solid tumor atau kanker-kanker yang memang berupa benjolan yang bisa diangkat yang bisa dioperasi misalnya tumor kanker payudara kanker mulut rahim kanker kelenjar dan sebagainya tapi juga ada kanker misalnya kanker darah leukemi kan dia memang tidak harus dilakukan operasi mengangkat sesuatu dan sebagainya sehingga cara menilainya pasti berbeda itu pemahaman pertama yang kedua adalah parameter apa untuk menilai respon kemoterapi sahabat sekalian untuk menilai kemoterapi ini juga terbagi-bagi menjadi beberapa hal misalnya kalau kemoterapi itu diberikan sebagai kemoterapi neoazuban kemoterapi yang diberikan sebelum tindakan utama misalnya sebelum operasi ini tumornya besar dilakukan operasi sulit meleka dan sebagainya maka dilakukan kemoterapi dulu nah tentunya penilainya adalah apakah tumor yang dilakukan kemoterapi atau kanker tersebut shrinkage mengecil maka kita menggunakan kriteria resist jadi respon kriteria dari solid tumor jadi nanti kita lihat ada tabelnya bagaimana menilai respon kemoterapi atau respon pengobatan terhadap tumor-tumor yang solid tumor-tumor yang padat disitu ada beberapa pengelompokan misalnya adalah partial respon partial respon itu mengecil sebagian ada parameternya sekian persen sekian persen kemudian ada juga yang complete respon complete respon semuanya menghilang kemudian ada yang justru stable disease gak berubah kemudian yang tidak baik justru progressive disease dan sebagainya nanti kita bahas kalau perlu kriteria-kriteria tersebut kemudian salah satu lagi yang dilakukan misalnya pada tumor-tumor atau kanker yang sudah tidak mempunyai bentuk atau sudah tidak bisa dinilai secara fisik misalnya begini pada kanker darah leukemi atau misalnya kanker ovario misalnya sudah dilakukan operasi bersih tapi tetap masih diperlukan kemoterapi bagaimana menilainya kan sudah tidak ada yang mengecil lagi nah cara menilainya adalah salah satunya adalah menggunakan berbagai parameter klinis kemudian menggunakan laboratorium dan juga pencitraan atau imaging jadi contoh saya mengambil contoh misalnya kanker ovario setelah dilakukan operasi misalnya kita tentukan stadiumnya 2C yang memerlukan kemoterapi secara penampakan seseorang itu sudah tidak ada sesuatu sudah tidak ada benjolan di perutnya paru-parunya normal kemudian tidak ada cairan dan sebagainya nah bagaimana menilainya adalah dengan pemeriksaan klinis jadi setiap kali pada kontrol pasca kemoterapi kita cek apakah ada keluhan tambahan apakah misalnya ada cairan di dalam rongga perutnya atau di paru-parunya apakah ada pembengkakan di ekstremitasnya dan sebagainya kemudian yang kedua adalah menggunakan tumor marker jadi tumor marker adalah zat yang diproduksi atau berasosiasi dengan suatu kanker tertentu harapannya kalau diberikan obat kemoterapi maka kadar atau jumlah tumor marker tersebut akan menurun nah cara lain adalah dengan menggunakan imaging pencitraan jadi pencitraan apakah misalnya ronsen misalnya ultrasonografi atau misalnya yang lebih maju misalnya PET scan dan sebagainya itu untuk melihat apakah ada pertumbuhan tumor baru atau apakah pengobatan kemoterapi secara umum itu efektif nah yang kita bahas selanjutnya adalah kapan dilakukan evaluasi sahabat sekalian evaluasi mendasar adalah ketika kemoterapi selesai artinya dari program kemoterapi misalnya 6 kali tentunya adalah ketika sudah tercapai 6 kali tapi yang dilakukan juga adalah di tengah misalnya ketika kemoterapi diberikan 3 kali maka juga harus dievaluasi responnya seperti apa karena ini menentukan apakah kemoterapi tersebut dilanjutkan karena responnya baik apakah harus diganti dengan rekemen baru atau misalnya dikombinasi dengan obat lain jadi banyak hal yang bisa dilakukan untuk menilai respon kemoterapi di sisi lain ketika kita menilai respon kemoterapi secara seimbang kita juga harus menilai apakah timbul efek samping terkait kemoterapi karena di dalam konteks pemberian kemoterapi kita harus ada atau mempertimbangkan seperti timbangan nanti kita lihat gambarnya ada keseimbangan antara efektifitas kemoterapi tapi juga di sisi yang lain tidak timbul efek samping yang merudikan demikian sahabat kita sudah bahas kenapa pemberian kemoterapi perlu dilakukan evaluasi cara mengevaluasinya dan juga kapan dilakukan evaluasi banyak hal dari topik ini yang masih bisa diskusikan silahkan tulis komentar atau ajukan pertanyaan nanti akan kita bahas pada sesi asmi tanya dokterian demikian take care see you tomorrow mari dukung channel ini dengan memberikan like share comment and subscribe subscribe